Uti Nufida yang buka Ayo Uti Sriwati buka awalan Aku belum siap nih Nggak usah apa catatan Jadi awalin aja Selamat datang Apa kabar Kita mulai yuk dengan ucapan gitu aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan Kepada kita semua Sehingga kita bisa pagi ini Bertadarus Semoga apa yang Kita belajarin Kita baca menjadi amal Kebaikan untuk kita Amin 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 Kita lupa Salawat serta salam Senang tiasa kita aturkan Kepada cujungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana kabar Uktiwati Alhamdulillah Ustajan Afidah Dan semuanya Sehat Ustajan Semuanya kita sehat ya Alhamdulillah Baik Sebelum kita mulai Tadarus ini Dan sambil nunggu Sajannya Baiknya kita Baca Umul Quran dulu ya Suratul Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suratul Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Baik Umat Kita mulai Di Surat Al-Fatiha Ayat 54 Ya yang awalan Umi Imah Silahkan Syukuran Umi Sriwati Ustajannya masuk Alhamdulillah Ustajannya masuk Tunggu sebentar Umi Imah Kita penuh Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Apa kabar Ustajah? Alhamdulillah Salah sehat Alhamdulillah Baik Buka lagi Ustajah Tadi udah dibuka sih sekarang Biar lebih abdolnya Ustajah buka lagi Bunda warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbi sirah li sadari Wa yasirli amri Wahlul uqadatam milisani Yafqahu kawli Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Amin ya Rabbal alamin Alhamdulillah Sejala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita segala ni'mat Masya Allah Nikmat Islam Nikmat Iman Nikmat kesehatan Dan nikmat waktu luang Sehingga Di subuh ini Kita masih bisa melanjutkan program Tadarus kita Masya Allah Di surah Al-Kahfi ya Nah Ustajah Surah Al-Kahfi Ayat 54 Tadi belum mulai Iya 54 Belum Ustajah Ya belum Ya insya Allah Salawat seiring salam Semoga selalu Allah Curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga Sohabat Dan seluruh umatnya Hingga akhir zaman Insya Allah Kita adalah umatnya Yang akan mendapatkan Safa Beliau Dia umul kiamah Amin Amin Ya Rabbal alamin Sebelum kita mulai Mari kita sama-sama Beristikfartika Kali Dan membaca Umul kitab Surat al-Fatihah Astaghfirullahaladzim 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 Malik yawm al-Fatihah Malik yawm al-Din Iyya Sana'udu Iyya Kanasta'in Iyya Masyirat Al-Mustaqim Syirat Al-Ladzim Iyya Ya silahkan Ya Umum Mas Silahkan Ya Um Sri Assalamualaikum Ustaz Jahnan Ya mohon bimbingannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walakad sarafna fi hadal qur'ani linnasirah Mingkulli masal Mingkulli masal Mingkulli masal Mingkulli masal Mingkulli masal Yang baca siapa ini? Bunda teri di mute Bunda Mingkulli masal Wa kanal ilsanu aksaro shai'in jadala 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 Danya pendek Oh iya Shai'in jadala Wa kanal ilsanu aksaro shai'in jadala Wa ma mana'an nasa'ayyu'minu izja'ahumul huda Wa yastaghfiru rabbahum illa An ta'tiyahum sunnatul awwalin Sunnatul awwalina au ya'tiyahumul adabu qubula Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina Wa yujadilu al-lazina kafaru bil-batil Al-lazina kafaru bil-batil Li yudhidu bihil haqq wa attakhadu ayati Wa ma unziru huzuwa Wa takhadu ayati wa ma unziru huzuwa Huzuwa yes Wa ma unziru huzuwa Sampai ayat berapa Umi Nofi? Sampai 57 boleh ya? Ya 57 Wa ma'an azlamu mimman dhukkirabi ayati rabbihi faa'radu anha wa nasiya ma qaddamat yada Inna ja'alna ala qulubihim akinatan ayyafqahuhu huwa fi Ayyafqahuhu huwa fi adhanihim wa qoroh Wa in tadahuhum ilal huda Falai yahtadu izan abada Falai yahtadu izan abada Jangan di ilan Jangan di izan Tapi langsung Izan abada Jangan izan Zanya jangan zan Izan langsung zan Izan abada Yang ngalir nun ya itu Bukan zanya Bukan zanya ya Bukan zanya yang nampak Falai Afanusada Falai yahtadu izan abada Ya samsitasi Saudakallahul azim Afanusada Ya Insya Allah sudah Sudah baik ya Cuman ya itu tadi Kadang ada di akhir-akhir itu Huruf yang pendek Harukatnya pendek Dinaikan gitu Nah itu ya Oh iya Jadi Apalagi kalau misalnya Ketika berhadapan dengan Sukunnya Kadang Jangan dinaikkan ya Jadi kalau misalnya Kayak Kubula Nah itu kan pas terakhir itu Jadi langsung Kubula Jadi jangan Kubula Jadi agak naik ya Nah itu pas terakhir-terakhir Jadi kayak di Kuzua Gitu kan harus langsung Jadi jangan Kuzua Jadi jangan dinaikan gitu Oh iya Jadi seperti ada Hamzah ya Bukan seperti ada Hamzah Jadi dia Pemanjang setengah gitu Pemanjang Karena dia dinaikan Jadi disejajarkan saja Huzua Misalnya gitu kan Abadah Gitu ya Abadah Huzua Abadah Namusada Beda kan dengan Abadah dengan Abadah Ada Ada Apa ada tarikan Lalu gitu ya Ya Ustazah Jajakilah khair Ustazah Dan bimingannya Wajah Wa'alaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa rabbuka al-ghafuru zurrahma 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 Wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi Min fatahnya dulu baru Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Zurrahma Ustazah disambung ya misalnya panjang ini ya panjang ini ya kalau dia di akhir dia menjadi Madeline jadi dia panjang bisa dua, empat, atau enam ya Majma'al Bahra'in Majma'al Bahra'in langsung Majma'al lagi Ustajah Majma'al Bahra'in aw amdi ya hukubah falamma balagomu afan maj ma balagomajma'al majma'al Ustajah falamma balagomajma'al yainihima nasiyah hutahuma fatta khuza sabi'la fatta khuza fatta khuza sabi'la hu filbah filbah risa roba'a filbah risa roba'a filbah risa roba'a ya ya bohong koreksi ya neng alhamdulillah Ustajah neneng jazakillah khairan khairan Ustajah bimbingannya dan lebih baik lagi bacaannya maaf semuanya semuanya umi istri umi nafida izin pak umi ammanila umi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ammanila waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh umi wardah ya umi istri ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustajah neneng mohon kambingannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan a'udhu billahi minasyaitonirrojim falam maja wazak lalifatahu atina kodak tanya 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 kepanjangan dohor katanya lifatahu atina minasyafarinah hadha hadha nasobah nasobah jangan nasobah eh lainnya tidak panjang hadha nasobah min sya' min safarina hadha nasobah selamat asobah asobah nasobah 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 Akulinya pendek Akulinya tadi akulinya terbaca panjang ya Mungkin karena dia kelihatan terpisah Pendek ya Langsung kalau disambung Fawajada abdam min ibadina Ataynahu rahmatan min indina Rahmatan min indina wa'alamnaahu billadina ilmah Ini itu di atabiuka ya Jangan ngayun ya dia pendek Hal atabiuka ala Hal atabiuka ala antu'allimani min ma'ullim tarushda Ullimta mim ma'ullim tarushda Satu ayat lagi Satu ayat lagi Jangan terpatah ya Jangan ragu ketika kata itu terpisah Dan akhirnya hurufnya pendek Jadi walaupun dia berbeda baris Ataupun tidak Tetap disambung Lentas ta'ati'am ma'iyah sobaran Seperti itu ya Jadi jangan ada ayunan-ayunan ketika dia terpisah Dia ngayun gitu ya Umi Erlinda Umi Erlinda Umi Erlinda Masih di mute Sukron Matinya lagi Assalamualaikum Ustazah Neneng Mohon bimbingannya Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Dari itu Dari itu Waqaifah 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 Ustazah Neneng Afwan Bismillahirrahmanirrahim Waqaifah Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Neneng Tapi tidak ditekan Hanya dilembutkan saja Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Ma'lam Tuhitobihi Khuburau Nah, tapi hati-hati ya Tidak menebalkan huruf Tanya Tidak Tauz Tanya tidak galir langsung Tauz Tauzbiru'ala Tanya tidak dipanjangkan Langsung disukunkan ke huruf Tauzbiru'ala Cuma yang dia roha Ada Aqsafir Al-Hams Itu Tauzbiru'ala Tauzbiru'ala Coba ulang sekali lagi ya Ustazah Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Ma'lam Tuhitobihi Khuburau'ala Ya, jadi itu Intinya pasti Habis Fa dengan Ta gitu ya Nah, itu sejajarkan Fa dengan Tanya Jadi, bukan menaikan Dengan Ta Karena dia terpisah Waqaifah Tauz Langsung Fa Tauz Jadi, bukan Waqaifah Tauz Jangan menaikan Ta Sejajar Fa dengan Tanya Sejajar ya Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala Waqaifah Tauzbiru'ala La a'asilaka amro'a Qola fa'init taba'tani Fala tas'alni arsyai'in Qola fa'init taba'tani Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Kalau disukunkannya dia langsung Nah sejak dari proses Yang dia disukunkan Baru dia menekan dan mengalir Jadi bukan Jadi bukan Lanya yang naik Atau hanya yang naik Jadi yang ditekan Adalah huruf ia Yang roha juga huruf ianya yang dialirkan Tapi huruf sebelumnya jangan dinaikan Jangan di hai Kan kadang kita untuk menekan huruf ia Dengan menaikan huruf sebelumnya kan Nah itu jangan Jadi bukan nabar ya Jadi bukan nabar di huruf sebelumnya Nah yang nabar di huruf ianya Coba lagi saja Qala rabbuka huwa alayya hayyata Alayya 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 hayyata Yang pandai kata ti Huwa alayya hayyinu Wa qad halaqatuka alayya hayyata Alayya hayyata Alayya hayyata Ulang lagi saja Qala rabbuka huwa alayya hayyata Wa qad halaqatuka min qabalu walam taku syai'a Nah lunya jangan ngayun Jangan qabalu walam Min qabalu walam taku syai'a Syai'a Min qabalu walam taku syai'a Nah itu kalau di harfulin itu boleh Syai'anya dinaikkan Syai'a Jadi jangan langsung syai'a Tapi syai'a Difathahkan dulu Syainnya itu syai'a dibuka dulu Baru ya sukunnya turunkan bibir dan rahang bawahnya Syai'a Nah itu boleh Tapi dengan lembut Tidak ditekan Kalau yang tadi nabar kan ditekan ya Kalau harfulin tidak ditekan Syai'a Malir aja Jadi kalau dia langsung disukunkan Itu kan ditekan Kalau yang tadi hanya hayy Langsung tidak dinaikkan Hanya langsung disukunkan kaya Kalau yang ini syai'anya boleh naik Syai'a Difathahkan dulu sempurna Itu bedanya ya Lanjut ustazah Ya Kola Rab Kola Rab Kola Rab Bija'ali Ayah Kola Ayah Tuka Allah Tukal Liman Nasasa Salasalai Layal Ulang dari Allah Sin dengan Sa Bedanya Nah ini kalau ini nabar ya Jadi winya langsung ditekan Ke khurpiya Sawi'a Jadi yang ngalir itu Yaknya Setelah dia disukunkan Dulu baru dialirkan Sawi'a Tapi jangan diputus Kalau diputus Gini Sawi'a Keputuskan Jangan Karena dia rohah Nah itu pengaruhnya Lanjut terus aja Ya lanjut Fa'kharaja'ala Kaumihiminalmihrabi Fa'awha Fa'ilayhim Fa'awha 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 Fa'ilayhim Di huruf ha' Fa'awha 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 I'layhim An' Sab'bihu Bukhrah I'layhim An' Sab'bihu Sab'bihu Tasdidba Sab'bihu Nah kalau bah Seolah-olah kayak terjedah Itu boleh Karena kenapa dia sidah Tidak mengalir suaranya Tapi langsung Scene-nya itu jangan naik Tapi sab Langsung disukunkan keba Ilaihim Asabihu Bukhratau Wa asiyah Bukhratau Wa asiyah Wa asiyah Bukhratau Wa asiyah Ya Itu saja Sama saja Lebih diperhalus lagi saja Tinggal ya Bagaimana membedakan Antara Harfulin Dengan yang nabar Di atas Ya Biasa kelian kasihan 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 Di huruf Di surah Mariam Ini memang banyak ya nabar ya ya tasdid ya nanti di latihan lagi saya a'udzubillahimina shaitanir rajim ya yah yahudil kitab bi kuwa wa atainahu al-hukhm sabiyya wa hananam bi ladun wa zakah wa kanatakiyya wa barran biwaliday walam yakun jabbaran asiyya wa salamun alayhi yawma wa salamun alayhi yawma walida wa yawma 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 فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَنَهَا بَشَرًا سَوِيَّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَقِيَّا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَقِيَّا قَالَتْ أَنَّمْ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنْتَ وَكَانَ أَمْرًا قَضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمُخَادُ إِلَى جِرْعِنْ أَسْلَهُ قَالَتْ Aku harus saja tadi bukan mu tapi maho Oh iya maho Afan, ya ulang ya Sekronomi فَأَجَاءَهَا الْمَخَادُ إِلَى جِرْعِنْ أَسْلَهُ قَالَتْ يَا لَيْتَنِيمِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ فَأَجَاءَهَا الْمَخَادُ إِلَى جِرْعِنْ أَسْلَهُ فَنَادَهَا تَحْتِهَا أَمْلَا تَحْزَنِّ قَدَ جَعَلْ لَا رَبَّ Tak sedikit, tak sedikit ya Pulang فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَمْلَا تَحْزَنِّ قَدَ جَعَلْ لَا رَبَّ لَا رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِرْعِنْ دَخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبَ رُطَبَ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِرْعِنْ دَخْلَةِ تُسَاقِطَ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبَ رُطَبَنْ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبَنْ جَنِيَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَرِيمِ ini memang suratnya ini ya, banyak permainan antara harfulin dengan nabr ya dengan nabr, oh tasdid ya, tasdid jadi, kadang-kadang kita agak sering, apa, kalau bilang orang sudah makerok gitu ya, apa itu namanya bahasa Indonesia itu kayak agak ragu-ragu gitu ya kan jadi karena kita kadang-kadang suka apa karena banyak-banyak yang mirip jadi nggak bisa langsung diterabas rata gitu karena ada permainan penekanan-penekanan ya naik-naik turunnya gitu, nah itu ada penekanan, InsyaAllah memang di surah Mariam ini banyak untuk pengetesan memang ya untuk tes-tes di belajar tajuin InsyaAllah memang lebih punya penghatian khusus itu saja jadi kesimpulannya gitu ya jadi ketika dia di harfulin gitu ya, harfulin itu miring gitu ya jadi ada dua huruf harfulin ya ya sukun sebelumnya fatha dengan waw sukun sebelumnya fatha ya berbeda dengan yang matobi'i ya kalau yang matobi'i kan ada matobi'i alif, matobi'i ya, ada matobi'i waw ya dimana ada alif sebelumnya fatha, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya doman itu perbandingannya tapi kalau di dalam riwayat sebagian ulama mengatakan sebenarnya antara matobi'i dengan harfulin itu sama panjangnya dua harkat gitu ya tetapi kalau yang di matobi'i itu kan dia dalam satu ucapan i, misalnya gitu a, i, u, kalau yang harfulin dia kan miring jadi a, i, au, tapi selesainya itu sebenarnya dia sama gitu ya jadi kalau misalnya hitungan dengan ketukan dengan harokatnya itu sebenarnya sama walaupun dalam artian harfulin memang tidak boleh dipanjangkan dalam artian ketika ya sukun atau waw sukunnya itu tidak dipanjangkan tapi panjang dua harokat itu semenjak dari adanya fatha gitu ya dari fatha ke iya sukun atau waw sukunnya jadi seperti itu ya nah kemudian untuk yang di nabr yang di khususnya di waw tasdid dengan di iya tasdid gitu dia tidak ditahan hanya dia langsung ditekan jangan naik di huruf yang sebelumnya huruf yang sebelum iya tasdid atau sebelum waw tasdid itu tidak boleh naik langsung disukunkan jadi kan kalau di tasdid sendiri kan berarti penggabungan antara dua huruf yang sama ya jadi ada dua sama yang pertama sukun yang keduanya berharokat maka langsung disukunkan nah tidak dinaikkan hanya ditekan iya nya ditekan tapi dialirkan gitu ya jadi jangan dilepas karena kenapa? sifat huruf iya nya sendiri adalah roh yang suaranya mengalir nah gitu ya jadi saling berhubungan jadi ketika ada teori tajwidnya misalnya oh ini nabr tapi kita tidak boleh lepas dari sifat huruf yang aslinya begitu ya ya semoga ya hari ke hari tetap lebih baik ya tapi dengan tetap dengan lembut tidak takaluf atau berlebihan menekan karena kita juga dilarang menghentak-hentakan suara gitu ya ketika mengaji kita kholas ya kholas saja insya Allah Alhamdulillah mohon maaf lahir batin mahat atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan insya Allah semoga Allah mengampuni ya atas segala kesalahan yang kita perbuat di dalam membaca Al-Quran karena kita adalah memang orang-orang yang akan yang fakir ilmu tapi kita terus belajar ya semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistikomahan untuk kita terus bisa belajar belajar dan belajar hingga kita bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari insya Allah dan insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal amin kita tutup tadarus kita dengan sama-sama beristighfar tiga kali dan membaca doa kifaratul majlis astaghfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum jazakumullah khairan kasiran sukran ummi sri sukran kisara sukran ummi citra ummi naufida ya saya kadang suka kebalik ummi citra sama ummi naufida pokoknya sama-sama power emak-emak insya Allah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jazakiran kasiran usahanya tidak selalu usahanya ummi maaf lahir batin ummi iya mbak sara ummi ya jazakiran kasiran mbak ya 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 ini tutup ya ya